Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Kita minggu ini masih menaksanakan daring Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang Tintur bagian pertama Mana mulai dari pengertian dan pembagian-pembagian tinturnya Untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang tintur bagian kedua Dimana di dalamnya kita akan membahas yang pertama adalah Cara pembuatan tintur Yang kedua cara penyimpanan dan persyaratan dari tintur itu sendiri Yang ketiga adalah tentang contoh-contoh sediaan tintur Yang dikenal di Indonesia Oke kita langsung saja Cara pembuatan tintur itu ada dua cara Yang pertama ada maserasi Maserasi ini caranya adalah Dengan masukkan 20 bagian simplicia Dengan derajat yang cocok ke dalam sebuah bejana atau wadah Kemudian tambahkan 75 bagian cairan penyari atau pelarut yang cocoknya Kemudian ditutup dan dibiarkan selama 5 hari Terlindung dari cahaya matahari Kemudian diaduk diserkai atau disaring Hasil saringannya kemudian diperas Sisa saringannya diperas lalu dicuci ampasnya Atau sisa saringannya Kemudian ditambahkan cairan penyarinya kembali Atau cairan pelarut yang baru Sesukupnya sampai diperoleh 100 bagian Nah tadi kan 20 bagian dari simplicia ditambahkan 75 bagian Berarti masih ada 5 bagian lagi Nah 5 bagian lagi itu adalah digunakan Untuk mencuci ampas atau sisa dari penyaringan yang pertama Sehingga nanti diperoleh hasilnya menjadi 100 bagian Kemudian setelah itu Setelah diperoleh 100 bagian Hasil maserasinya atau maseratnya Dipindahkan ke dalam bejana yang tertutup rapat Di tempat sejuk Terlindung dari cahaya Kemudian dibiarkan selama 2 hari Lalu disaring Nah setelah itu baru bisa digunakan sebagai tintur Itu contoh yang maserasi Kemudian yang perkolasi Dibasahi 10 bagian simplicia Atau campuran simplicia Dengan derajat halus yang sesuai atau yang cocok Menggunakan 2,5 atau 5 bagian cairan penyari Dan dibiarkan selama 15 menit Maksudnya Kenapa harus dibasahi terlebih dahulu Cairan penyari tersebut Berguna Untuk membuka pori-pori dari simplicia Atau campuran simplicia Yang akan kita gunakan sebagai tintur Sehingga pada Pelarutan yang kedua Itu akan lebih mudah masuk ke dalam pori-porinya Dan lebih mudah untuk mengambil Z perhasil di dalam simplicia Atau campuran simplicia tersebut Kemudian setelah dibiarkan 15 menit Dipindahkan ke dalam benjana tertutup Dibiarkan selama 3 jam Kemudian Pindahkan sedikit demi sedikit Ke dalam perkolator Sambil tiap kali ditekan secara hati-hati Agar masuk sempurna ke dalam wadah perkolatornya Kemudian dituangkan cairan penyari secukupnya Hingga cairan mulai menetes Dan di atas simplicia masih terdapat Selapis atau lapisan cairan penyari Maksudnya di atas simplicianya Kemudian ditutup perkolatornya Di diamkan 24 jam Kemudian setelah itu dibiarkan cairan menetes Dengan kecepatannya 1 ml per menit Jadi agak lama untuk perkolasi ini Tapi hasilnya juga bagus Kemudian ditambahkan berulang-ulang cairan penyari secukupnya Sehingga terdapat selapis cairan di atas simplicia Sehingga didapat 80 bagian perkolat Jadi perkolasi ini Setelah tadi dia dibasahi terlebih dahulu Selama 15 menit Kemudian dimasukkan ke dalam wadahnya Wadah perkolasi atau namanya perkolator Kemudian ditambahkan cairannya Tetapi jangan sampai cairannya habis Masih harus ada yang tersisa di atasnya Maksudnya itu Kenapa harus ada selapis cairan di atas simplicia Kemudian Setelah didapat 80 bagian perkolat Kemudian diperas Lalu campurkan cairan perasan ke dalam perkolat Kemudian tambahkan cairan penyari secukupnya Hingga diperoleh 100 bagian Pindahkan ke dalam bejana tertutup Dan biarkan selama 2 hari di tempat sejuk Yang terlindung cahaya Lalu disari Nah kalau setelah dibiarkan selama 2 hari dan disari Itu baru bisa digunakan sebagai tinctur Kemudian untuk penyimpanan dan persyaratan tinctur Penyimpanan tinctur harus dalam wadah tertutup rapat Di tempat sejuk dan terlindung dari cahaya matahari Gunanya adalah Agar mutu dari tinctur tetap terjaga dan tetap baik Kemudian syarat-syaratnya Yang pertama Sediaan tinctur harus jernih Yang kedua Sediaan tinctur pada umumnya Digunakan cairan penyari atau cairan parutnya adalah etanol 70% Untuk bahan dasar yang mengandung harsa atau damar Jadi kalau ada simplicia yang jat berhasilnya ada harsa atau damar Harus digunakan cairan penyari etanol 90% Tinctur yang mengandung harsa atau damar Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari tinctur yang dikenal di Indonesia Ada tinctur kina, kemudian tinctur ipk, ada tinctur gambir, ada tinctur kemenyan, ada tinctur mira, kemudian tinctur cabai, ada juga tinctur beladon, tinctur kayu manis, tinctur digitalis, tinctur iodium, tinctur opium, tinctur opium wangi atau opium aromatik tinctur dan tinctur valerian Dimana masing-masing jenis tinctur ini adalah berbeda cara pembuatannya Ada yang dengan perkolasi, contohnya adalah tinctur kina, tinctur ipk, tinctur strihni Kemudian ada tinctur beladon, tinctur kayu manis, tinctur digitalis Kemudian ada yang maserasi, ada tinctur gambir, tinctur mira, tinctur cabai atau kapsiki tinctur Kemudian tinctur opium atau opi tinctur, tinctur opium wangi atau opi aromatik tinctur dan tinctur valerian Jadi tergantung dari mana yang kita ambil dan dari mana simplicia yang kita ambil serta jatah hasilnya apa saja itu mempengaruhi dari cara pembuatannya Kemudian pemilihan, pemilihan apa namanya, pemilihan cara pembuatannya masyarakat perkolasi bisa juga berdasarkan dari waktu lebih cepat mana Kemudian lebih hemat mana dan selanjutnya lebih efektif yang mana Untuk sekarang, ini bagian tinctur sudah selesai Jangan lupa nanti kalian kerjakan pre-testnya atau post-testnya Kemudian nanti ada tugas Tugasnya adalah membuat sediaan tinctur dari simplicia yang lain yang di luar dari tabel yang ini Kemudian nanti dikumpulkan kepada saya ya Ya, materinya sudah selesai Terima kasih Semoga Allah selalu mendengar kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh